Nah, rupanya ini di malam-malam kita nih, di Denha, sama Winta, Eduard, dan sama Isimani, Silvia, enak tuh, ngobrol-ngobrol. Ya, maaf, kemarin puji Tuhan karena suami kemarin ada minyak, saya punya sejak apartemen. Pajaknya di Jakarta. Pajaknya di sekitar setengah tahun. So, sekarang saya apartemen ini, mau nangis ya, pajaknya itu setengah tahun, sekarang banyaknya apartemen di Jakarta, saya gak punya uang sewa, sama sekali. Jadi, gak ada yang sewa. Ya, kenapa gak ada yang sewa ya? Bukan, udah empat bulan ini gak ada yang sewa, dan sedangkan pajak tuh per setengah tahun. Nah, lo. Saya harus siapin duit cash per 6 bulan sekali 25 juta. Nah. Di luar listrik. Ini ngomong pahitnya dulu, ini ngomong pahitnya nih ceritanya. Saya punya tindakan kemampuan batak residennya, karena bukan rumah susunya, saya punya residennya. Kamu ada orang yang percaya gak di sana? Kemarin saya sempat kasih tangan sama Igen, tapi apartemen itu akhirnya banyak yang rusak begini ya. Nah, lo. Wah, mesti sama Yeti tuh, dia tau juga tuh persoalannya. Yeti tolong, Yeti. Saya gak mau sekolah bidang. Saya mau, saya bisa... Silvia dikerjain tuh apartemennya di Jakarta. Gini, saya mau dengan saya, dengan turun ke lapangan langsung, saya bisa dapet ilmu. Hmm. Plus conversation. Hmm. Pengasalan saya juga lebih banyak. Iya, betul. Terus, yang kedua juga, saya gak mau lagi dipandung prinses sama keluarga suami. Jai. Prinses apa ini? Apa? Iya. Oh, di Cinderella. Oh, di Sindir loh, Cinderella. Hmm, emangnya. Ya, males. Males. Sindir ales. Maksudnya, prinses Cinderella itu males. Yang mereka pikirin. Nah, Hans sama Frans itu, abang lintar saya. Karena aku mau Fran. Nah, Frans siapa? Oke. Oh, yang dipikir itu. Tapi gak ngomong ya. Ah, udah. Nah, istrinya dia sih kayak. Nah, itu lah yang nyakap saya. Nah, loh. Prinses, Madi. Wah, happy princess tuh. Wah, itu nyindir itu. Dibilang putri-putri Dibilang putri-putri Seperti tas di barbacu Lemah barbacu darah Dan disini Lekar kelas kofka Lekar prinses Sita Darah Untung Untung gue mau jago-jago cahat Turun disini Emang Nanti orang-orang yang gak tau Semburu Emangnya dia juga punya waki Punya anak Ini ceritanya Gue ajak-ajak di Denha Yang penting kan Bagus kan Dia orang baru Lima bulan di Denha Buta semuanya Dikerjain Untuk gue bawa-bawa kesini Andai merasa senang juga Masih wintah Segala macem Tuh ini Denha enak nih Malam-malam tuh Tuh Lampunya warna-warni Segala macem tuh Tuh Wah ini diskusi nih Debat kusir lagi Tuh Terjadi ya Pokoknya saudara Punya perusahaan Bangkrut Hancur Ia punya man Hmm Vale selamat menikmati